Islam adalah agama universal yang bisa diterima oleh semua golongan, suku, bangsa, dan adat istiadat Karena itu, Islam cepat diterima oleh masyarakat karena mempunyai prinsip toleran, moderat, berkeadilan, dan seimbang Hal ini pun terjadi pula pada masyarakat Cina Negeri dengan penduduknya yang kini lebih dari 1 miliar ini menerima Islam dengan sebutan hangat Sejarah mencatat, Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang Yang dibawa oleh salah seorang panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqos pada masa khalifah Usman bin Affan R.A Menurut Chen Yuan dalam karyanya, A Brief Study of the Introduction of Islam to China Maksudnya Islam ke Cina sekitar tahun 30 Hijriah atau sekitar 651 Masehi Ketika itu, Cina diperintah oleh Kaisar Yonghui Ada pula yang menyebutnya dengan nama Yonghui Data masuknya Islam ke Cina ini dipertegas lagi oleh Ibrahim Tianyingma dalam bukunya Muslim in China Buki ini secara lengkap mengumpas sejarah perkembangan Islam di Cina sejak awal masuk hingga tahun 1980-an Sebelumnya, banyak hikayat yang berkembang mengenai masuknya Islam ke negeri tirai bambu ini Namun, semua hikayat itu menceritakan adanya tokoh utama dibalik penyebaran agama Islam di Cina Versi pertama menyebutkan ajaran Islam pertama kali tiba di Cina Di bawah sahabat Rasulullah SAW yang hijrah ke Al-Habasha Abyssinia Atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Etiopia Sahabat Nabi hijrah ke Etiopia untuk menghindari kemarahan dan amuk masa kaum Quraish Dehilia Mereka antara lain Rukoyah, anak perempuan Nabi, Usman bin Afan, suami Rukoyah, Sa'ad bin Nabi Wakos dan sejumlah sahabat lainnya Para sahabat yang hijrah ke Etiopia itu mendapat pelindungan dari Raja Asmahanekus di kota Aksum Banyak sahabat yang memilih menetap dan tak kembali ke tanah Arab Konon mereka inilah yang kemudian berlayar dan tiba di daratan Cina pada saat dinasti Sui berkuasa Yaitu pada tahun 581-618 Masei Sumber lainnya menyebutkan anjaran Islam pertama kali tiba di Cina Ketika Sa'ad bin Nabi Wakos dan tiga sahabatnya berlayar ke Cina dari Etiopia pada tahun 616 Masei Setelah sampai di Cina saat kembali ke Arab dan 21 tahun kemudian kembali lagi ke Guangzhou membawa kitab suci Al-Quran Ada pula yang menyebutkan anjaran Islam pertama kali tiba di Cina pada tahun 615 Masei Kurang lebih 20 tahun setelah Rasulullah SAW wafat Adalah Khalifa Usman bin Afan yang menugaskan Sa'ad bin Nabi Wakos untuk membawa anjaran Islam ke daratan Cina Konon saat meninggal dunia di Cina pada tahun 630 Masei Kuburannya dikenal sebagai Geis Mazars Menurut Ibrahim Tianyingma dalam bukunya Muslimin Cina versi terakhir ini yang lebih valid Utusan Khalifa Usman itu diterima secara terbuka oleh Kaisar Yonghui dari dinasti Tang Kaisar Yonghui menghargai ajaran Islam dan menganggap ajaran Islam punya kesamaan dengan ajaran konfusionisme Untuk menunjukkan kekagumannya terhadap Islam Kaisar mengizinkan berdirinya masjid pertama di Chang'an Masjid itu bernama Huaysheng atau Masjid Memorial Menurut versi Ibrahim Tianyingma masjid itu diberi nama Kuang Tahse yang berarti menara cemerlang dan dibangun oleh Yusuf Sedangkan masjid lainnya yang dibangun disini adalah Chee Linse yang berarti masjid dengan tanduk satu Kedua masjid itu masih tetap berdiri hingga saat ini setelah 14 abad Ketika dinasti Tang berkuasa Cina tengah mencapai masa keembasan dan menjadi kosmopolitan budaya Sehingga dengan mudah ajaran Islam tersebar dan dikenal oleh masyarakat Tiongkok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.